Hai guys, selamat datang di video pertama saya, it's Monnet Nah, di video pertama kali aku ini, aku bakal review sebuah film judulnya adalah Human Centipede Film ini bener-bener tersadis, menegangkan banget guys Jadi buat kalian yang pengen nonton, kalian harus bawa temen Karena kalau enggak, sudah deh, apa yang terjadi dengan kalian yang saya tidak tahu Dan langsung aja kita ke review filmnya Nah, di awal film ini, Dr. Joseph sudah memandangi dua foto Dua foto anjing-anjing yang berderet gitu loh guys, A, B, C gitu Jadi anjingnya berderet Karena dia teringat sebuah eksperimennya yang dulu pernah dia ciptakan namun gagal guys Jadi dia mengulangi lagi eksperimennya tersebut Dan pada saat itu, ada bus datang Bus datang dan berhenti di belakang mobil si Dr. Josephnya itu Ternyata sopian yang tersebut ingin buang air kecil Dan pada saat buang air kecil, Dr. Joseph pun mengikuti mobilnya Mengikuti orang tersebut dari belakang Dan langsung ditembak bius oleh Dr. Josephnya tersebut Dan keesokan harinya Ada dua orang wanita Berasal dari New York Dia pengen pergi liburkan ke Rusia gitu guys Pengen liburkan ke Rusia Dan pada saat di tengah jalan Ternyata mobilnya tersebut bannya bocor dan kempes Dua wanita tersebut bingung guys Bingung banget mereka harus gimana gitu kan Karena posisinya Benar-benar di tengah hutan Dan benar-benar gelap bulan itu gitu Dan ditambah lagi hujan deras pun turun Mereka tambah kebingungan Dan mau gak mau mereka harus menyusul di hutan tersebut hingga menemukan rumah Dan akhirnya dia menemukan sebuah rumah di tengah hutan tersebut Dan ternyata rumah tersebut adalah Joseph Semuanya Dr. Joseph Mereka bagaikan masuk ke dalam helmet sih mereka Kayak masuk ke dalam meraka gitu Dan pada saat mereka mengetuk pintu guys Mengetuk pintu dengan dua wanita tersebut Bahasa kuyuk Ah Dr. Joseph pun keluar Dengan tampang yang sangat garang Dan mengerikan layaknya psikopat gitu Dan dua wanita tersebut langsung disuruh masuk Dan diberikan minum oleh Dr. Joseph yang tersebut Namun Dr. Joseph memasukkan sebuah pil bius Agar mereka pingsan Dan pada saat mereka tersadar Mereka sudah berada di sebuah ruangan seperti rumah sakit Namun itu lokasinya di tempatnya Dr. Josephnya guys Nah pada saat mereka di rumah sakit Mereka pun tersadar Dengan satu orang korban yang sopir tadi guys Dan pada saat Sopir itu sadar Semua pasiennya sadar Atau korban operasinya sadar Dr. Joseph masuk Dengan sangat mengerikan sekali Dan pada saat mereka Terkaget karena Dr. Josephnya masuk Dr. Josephnya pun Mengajarkan ke mereka Kalian mau diapain sih Orban ABC yang tersebut Mau diapain sih Dr. Josephnya pun menjelaskan Dan setelah dijelaskan Siapa sih Dr. Josephnya tersebut Mengapa rumahnya seperti rumah sakit Dan ternyata Dr. Josephnya itu adalah ahli bedak guys Pensiunan dokter Dan pada saat itu mereka pun langsung diajarkan Di sebuah Kayak proyektor gitu Nah kalian bisa lihat videonya disini Kalian bisa lihat Dan pada saat itu mereka diajarkan Apa sih yang bakal dilakukan Dr. Joseph kepada mereka Dan apa yang terjadi guys Kalian bisa lihat videonya Mereka dibuat seperti kelabang Yang dibuat Kayak from mold to hole Terus dijahit gitu Kalian bisa kebayangan gak sih Kalau korban si A pertama itu Nah gak apa-apa ya Masih makan makanan gitu ya Namun korban si B dan C nya itu guys Makan apa coba Makan poop guys Ya ampun It's annoying Itu menjijikan banget Langsung Mereka pun langsung memberontak Makan dong Waktu Dr. Joseph nya menjelaskan itu Dan Apa yang terjadi guys Korban wanita tersebut Yang satu Berhasil melarikan diri Namun pada saat melarikan diri Tertangkep oleh Dr. Joseph nya tersebut Dan keesokan harinya Dr. Joseph nya pun langsung Mengeksekusi mereka Dan mengoperasi mereka Ya ampun guys Apa yang terjadi Jadilah sebuah manusia kelabang Wah itu Ya ampun Asyik banget Sebenernya Pokoknya sadis banget ya Dr. Joseph nya Dan Keesokan harinya Datanglah Dua orang polisi Yang datang ke rumah Dr. Joseph nya Mengapa polisi itu datang Karena dia Karena mereka melihat Sebuah mobil Yang terparkir di tengah hutan Dan gak ada Orangnya gitu Polisinya pun langsung Mengeksekusi mobil tersebut Dan ternyata menemukan Sebuah rumah Di telah hutan Jadi polisinya pun langsung Menanyakan Ke rumah tersebut Ke Dr. Joseph nya itu Loh guys Kenapa sih ada mobil disitu Nah Pada saat itu Polisinya pun langsung Disuruh masuk oleh Dr. Joseph nya itu guys Dan Kalian tau gak sih Polisinya itu Mau dibius juga Sama Dr. Joseph nya Namun gagal Karena Dr. Joseph nya Waktu lagi jalan Tiba-tiba sementingnya jatuh Di depan Polisinya itu Dan polisinya langsung Surprise gitu Dan kaget Kok Dr. Joseph nya Membawa sebuah suntikan gitu loh Emang mereka mau disuntik gitu kan Nah Pada saat Itu langsung Terjadi perkelahian besar guys Langsung lah Polisinya langsung Pergi dari rumah itu Karena Apa sih kok Berkelahi sama orang kayak gitu Tuh gak berguna banget gitu loh Nah Pada saat berikutnya Si manusia kelabang ini guys Mereka bener-bener Frustasi gitu loh Mereka bener-bener frustasi Mereka dilatih layaknya Anjing Bukan kayak manusia lagi Dan pada saat Dr. Joseph Masuk sebuah rumah Tiba-tiba Si manusia kelabang ini Sudah berada di belakang pintu Dan langsung Menujepkan Menujepkan Apa bahasanya kan menujepkan sih guys Kayak Menusuk Ke kakenya itu loh guys Dan langsung spontan Dr. Joseph nya pun Kesakitan Begitu loh Kesakitan Dan pada saat Dr. Joseph jatuh Telinganya digigit oleh manusia kelabang itu guys Dan pada saat itu guys Ya ampun Tiba-tiba polisinya datang dong Polisinya datang Bingung Dr. Joseph nya harus menemunya gimana Karena Dia posisinya sudah Kakinya Sudah berdara-dara Telinganya udah gak ada satu gitu loh Terus datang Polisinya pun langsung curiga Karena ada teriak-teriakan gitu guys Ada teriak-teriakan Dalam rumahnya itu Dan apa yang terjadi guys Pada saat Si polisinya masuk Pada saat si polisinya masuk Dan Mereka menemukan Sebuah manusia kelabang gitu Polisinya bener-bener terkejut banget Kok kayak gini sih Ini manusia apaan gitu loh Dan pada saat itu guys Polis yang pertama ini Mati Ditembak oleh Dr. Joseph nya Di sebuah kolam merna Di sebuah kolam merna Mati ditembak gitu loh Dan pada saat Polisinya ditembak Ada di bagian scene selain Si manusia kelabangnya ini Bunuh diri guys Si cowoknya itu Karena si cowoknya itu Berada di pertama gitu loh Dan langsung menggorok Lehernya gitu guys Lehernya digorok Pake serpihan kacat Yang ada disitu Dan Yang pertama Manusia kelabangnya Cowok itu pun mati dong Mati Dan dua Cewek yang belakang itu Mereka saling mengenggam tangan Karena mereka Mereka paham gitu loh Mereka adalah saudaranya gitu Mereka saudara jadi Mereka harus Punya tali persahabatan yang kuat gitu loh Dan pada saat itu Pada saat polisinya melihat manusia kelabang itu Mereka langsung terkejut gitu loh guys Nah polisinya pun langsung mencari temannya satu lagi Temannya satu lagi kemana gitu loh Nah polisinya pun mencari Kemana sih temannya Teriak-teriak Hey where are you Where are you Gitu-gitu Nah pada saat itu Polisinya menemukan sebuah banyak kelabang Tentunya itu adalah Temannya guys Temannya Asyik banget sih Dan pada saat itu Pas Waktu polisinya masuk Polisinya langsung ditembak Peruknya guys Sama dokter Josephnya guys Karena dokter Josephnya Polisinya lagi duduk gitu loh Waktu ditembak Dor Mati Langsung mati polisinya Namun sebelum mati Polisinya menembakkan di dahinya Ini loh guys Dahinya dokter Joseph Darah di mana-mana dokter Josephnya pun mati guys Jadi di endingnya itu Polisi mati Dokter Josephnya mati Manusia kelabangnya si Ayah laki ini mati Namun Dua wanita ini Gak digasih tau guys Mereka hidup atau mati gitu loh Nah menurut aku Daripada menjadi manusia kelabang Yang disiksa kayak gitu Yang mending yang burung diri aja lah Tau gak sih guys Menonton itu Bener-bener keringetan gitu loh Menonton itu bener-bener keringetan Apalagi Sekarang review buat kalian gitu loh Bener-bener Ya ampun ini film Apaan sih Sadis banget gitu Ah Pokoknya sadis banget guys Filmnya Dan Itulah ending dari Nah guys Itu adalah review dari film Gimana Sainsipatnya Gimana Filmnya menegakkan kan Sadis banget gak sih Kayak psikobat gitu Nah Buat kalian yang suka video ini Don't forget to like Subscribe and comment And don't forget to click the bell Oke terima kasih Bye 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 Sub indo by broth3rmax